wow luar biasa tumbuh satu dua dua sahabatku halo sahabatku ini adalah bibit durang kita yang kita tanam dalam kaleng bekas kita memanfaatkan wadah-wadah yang tidak terpakai untuk menanam ataupun membibitkan durian kita nanti kalau sudah besar nanti kita akan pindahkan ke polybag yang lebih besar atau planter bag nantinya sebelum kita tanam di lahan atau di kebun nah ini kita tanam tiga seperti ini sobat ini sengaja kita lakukan karena ini akan kita lakukan sambung batang kaki tiga nih agar nanti bibit durian kita ini cepat pertumbuhannya nah ini di tengah ini yang paling besar jadi ini yang kita jadikan pohon utama selanjutnya nanti ini juga kita akan sambung pucuk disini sobat agar selain cepat pertumbuhannya bibit durian kita ini nanti dia juga cepat berbuahnya nah ini akan kita sambung pucuk dengan pucuk dari pohon durian yang sudah berbuah nanti kita akan ambil entesnya nah sekarang kita akan sambung kaki tiga dulu sobat ini kecil tidak bisa sekaligus kita sambung nah ini kita sambung dulu kesini ini ini kita potong disini sobat oke 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 lalu ini kita sayat menyamping seperti ini ini batangnya masih tunak sobat oke lalu kita sambungkan disini oke lalu kita ikat kita ikat dengan tali plastik yang sudah kita potong-potong ini katanya jangan terlalu kuat sobat nah ini batang kita masih tunak nih yang penting batang ini menempel sudah cukup oke ini sudah siap selanjutnya ini batang yang satu ini kita sambung kita potong sampai sini sobat kita potong dulu daun ini oke lalu kita sayat menyamping oke lalu kita kupas kulit ini ini oke lalu kita ikat sobat ini sangat mudah sekali menyambung batang nurian ini sobat karena ini rata-rata ini sambung kaki durian kita berhasil nih hampir seratus batang nurian ini sobat oke ini sudah siap sambung kaki sambung kaki 3 pipit durian kita nah sekarang kita akan sambung pucuk disini sobat ini kita buang dulu ini kita akan sambung pucuk disini kita potong disini sobat oke oke lalu ini kita belah nih sobat set link kita ini oke nah ini entesnya ini kita sudah ambil nih sobat dua mata tunas ini kita pilih yang sudah ada calon-calon tunasnya nih ini masih sangat kecil nih calon tunas barunya ini kita ambil dua mata tunas selanjutnya ini kita sayat menyamping seperti ini sobat nih kita sayat menyamping seperti mata kata oke lalu kita sambungkan oke lalu kita ikat nih sobat dengan tali oke lalu kita ikat nih sobat dengan tali hai 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 oke sobat ini sudah siap selanjutnya kita sungkup kita sungkup dengan plastik lalu kita ikat bagian bawahnya langgan ikatan ini jangan terlalu kuat kita ikat kita ikat sedikit saja agar nanti air yang mengembun dalam plastik bisa keluar di bawah sini sini keluarnya tidak terburung air dalam plastik nah ini kita lenggarkan oke sobat ini sudah siap ini kita putus nah ini nanti kita akan lihat hasilnya kalau sudah tumbuh-tumbuhnya nanti kita akan buka sungkup ini oke sobatku inilah hasil sambung pucuk durian kita nih sobat ini sudah tumbuh banyak tunasnya nih sobat antara dua dengan tiga nih nanti kita akan buka sungkup ya sobat ini yang satu ini apakah dari antres atau dari seedling tunasnya kalau dari seedling nanti kita buang saja nah ini yang sambung kaki tiga sekaligus sobat nah sekarang kita akan buka dulu sungkupnya ini kita akan lihat hasil sambung pucuk ini sobat nanti juga kita akan langsung membuka hasil sambung kaki tiganya wow lu biasa sobat tumbuh satu dua dua sahabatku ini yang satu ini kita buang ini dari seedling tunasnya nah oke ini juga dari seedling kita buang nah sekarang kita akan buka ikatan ini sobat agar nanti tidak mengicil bagian batang yang terikat ini mantap sahabatku menyatu sempurna batangnya nah sekarang kita akan buka hasil sambung kaki tiganya sobat pertama kita buka yang atas oh sudah menyatu sobatku menyatu sempurna batangnya oh luar biasa ini sudah menyatu hitung tunasnya ini kita biarkan dulu hidup sama dengan ini untuk membantu fotosintesis tanaman kita nah yang satu lagi kita luka kita luka terima kasih 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 terima kasih